Intro Oke guys, salam berjumpa dengan pelaut tangguh ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jadi kali ini kita akan coba melihat bagaimana sih proses menaikkan sebuah jangkar kapal ya Jadi jangkarnya nanti akan dinaikkan dari bawah Di atas kapal ya, di area forecasted lake menggunakan winds ya Jadi kebetulan saya sudah lagi berada di atas kapal ini Ini adalah sebuah tempat ataupun galangan kapal salah satu di Batam ya Oke, kita akan coba melihat bagaimana sih prosesnya ya Oke guys Sub indo by broth3rmax Oke guys, salam berjumpa dengan saling kapal utang terakhir Jadi kali ini kita akan mencoba melihat sebuah kapal Dalam menarik sebuah jangkarnya kapal ya Yang dimana satu menurut lalu yang pernah diturunkan guys Jadi kali ini kita akan coba melihat prosesnya kapal itu menaikkan jangkarnya Seperti inilah Nah dimana winds itu berfungsi sebagai untuk menaik dan menurunkan sebuah rantai jangkarnya kapal Ya kita bisa lihat Ini lokasinya di area forecasted lake ya Dimana forecasted lake itu adalah bagian terdepan sebuah kapal Yang disana banyak manfaatnya ataupun beda-beda yang sangat berfungsi ya Salah satunya adalah winds ini ya Untuk menarik dan mendorongkan sebuah jangkarnya Ataupun rantai kapal Rantai ini sekitar panjangnya ada sekitar 100 meteran guys Jadi kapal ini panjangnya sekitar 180 Dan tingginya sekitar 15 meter Dan lebarnya sekitar 45 guys Jadi kapalnya sebuah kapal tengkar yang berasal dari Korea Jadi ini masih berumur 5 tahun guys Dan kebetulan saya Nanti dia digabung ya Nanti setting Oke guys selamat Terima kasih Selamat menikmati 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 Jangkar kapal ya seperti itulah ya Jadi untuk itu Saya minta kepada kawan-kawan Jangan lupa like, komen video ini Jangan lupa subscribe ya Share kepada kawan-kawan kita yang belum pernah Memahami ataupun belum pernah melihat Bagaimana proses Penaikan jangkar kapal Oke terima kasih guys Salam berjumpa dari calenya Pelautanggu Dan berjumpa Di next video